Kondisi buah yang ada dalam pohon ini baru sekitar 20% yang sudah tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera sahabat tani Indonesia teman-teman sahabat karyatani dimanapun berada kali ini lagi-lagi kami akan meracuni teman-teman sahabat karyatani dengan panen alpukat lokal super, alpukat lokal super yang masih dalam tahap evaluasi dan juga seleksi alpukat lokal super yang jika kriterianya masuk di koleksi alpukat super premium karyatani alpukat ini akan kami kasih nama alpukat SP4 jadi sebelumnya sudah ada koleksi alpukat super premium karyatani yang kami kasih nama alpukat SP1 SP2 dan juga SP3 dengan kriteria tertentu kami akan selalu mencari alpukat lokal super yang menurut kami layak untuk digembangkannya, jadi untuk kriterianya yang kami prioritaskan adalah kuantitas dan juga kualitas, dimana kuantitas kuantitas sendiri itu produktifkan yang luar biasa tanpa ada pemupukan dan untuk alpukat lokal super yang satu ini dari segi kuantitasnya itu sudah sangat masuk sekali di koleksi alpukat super premium kami mengingat alpukat yang sedang kami duduki ini luar biasa untuk produktifitasnya tanpa ada pemupukan sama sekali namun untuk kualitasnya untuk kualitas fisiknya ini menurut saya juga sudah masuk sekali di kriteria kami namun untuk kualitas daging buahnya kemarin kami mencoba petik satu dan kami coba matangkan di kondisi buah yang belum tua maksimal dan Alhamdulillah bisa matang sempurna ataupun matang merata namun untuk karakter mentega nya belum dapat itu masih ada kemungkinan bahwa alpukat yang kami petik itu memang belum belum tua maksimal atau mungkin karena faktor alpukat ini tanpa ada pemupukan atau tanpa ada dorongan nutrisi yang akan didapatkan dari buah alpukat ini ya jadi masih ada kemungkinan satu lagi kita akan petik lagi kondisi alpukat yang sudah tua maksimal dan kita akan coba seperti apa rasanya kalau menurut kami alpukat yang satu ini memiliki kadar oil atau juga daging buah yang berwarna kuning tua ketebalan buah yang masuk insyaallah ini akan resmi menjadi alpukat koleksi karya tani alpukat SP4 nah oke ini gak usah berlama-lama kali ini kami akan seleksi dulu untuk buah yang sudah tua karena tanpa ada penyeleksian buah yang masih ukuran kecil-kecil itu akan sangat lama sekali untuk pertumbuhan buah alpukatnya jadi harus ada seleksi buah yang sudah tua supaya alpukat yang masih berukuran kecil-kecil bisa cepat gede atau bisa maksimal untuk pertumbuhan buahnya oke gak usah berlama-lama langsung saja kita seleksi buah alpukat lokal super di elevasi kurang lebih sekitar 750 mdpl nah oke teman-teman sahabat karyatani jadi kondisi buahnya seperti ini untuk ukuran buahnya bisa seragam dalam satu pohon kurang lebih 500 gram satu bijinya dan untuk tahun kemarin ini rata-rata 600 sampai dengan 700 gram mengingat buah alpukat yang kemarin memang tidak selebat ini namun kali ini buahnya sangat lebat sekali nah ini sudah sudah tua untuk kondisi buahnya dan untuk bentuk buahnya bisa seragam juga ya sama dalam satu pohon seragam seperti ini sedikit oval seperti ini mantap sekali jadi kami tidak sisakan untuk tangkainya memang alpukat yang satu ini tidak harus disisakan untuk tangkainya karena kami sudah mencoba berulang-ulang mematangkan alpukat yang satu ini tanpa ada sisa tangkai sedikitpun dan alhamdulillah bisa matang merata jadi tidak harus kita sisakan untuk tangkainya oke luar biasa kita lanjut panen alpukat lokal super nah oke teman-teman sahabat karyatani untuk yang sebelah atas sudah kami seleksi untuk buahnya dan ini kami pindah lagi untuk yang bagian samping ini ya nah ini luar biasa sekali buahnya teman-teman ini saya sampai bingung sekali mau petiknya karena rawan sekali ya ketika buah alpukat selebat ini dan diseleksi untuk buah yang sudah tua sangat rawan jatuh untuk alpukat yang di sebelahnya jadi ini saya benar-benar harus hati-hati dan saya sudah menggunakan ini tas tas dari karung ini sudah benar-benar kayak petani ini oke bismillahirrahmanirrahim tetap berhati-hati ini mantap jawa teman-teman aduh ini agak susah nah untuk yang bagian jauh seperti biasa saya gunakan alat ini ini luar biasa teman-teman sangat rawan jatuh untuk buahnya bismillahirrahmanirrahim waduh ini ada tiga biji nah aman teman-teman nah buahnya segini oke saya masukkan ke kantong ajaib nah mudah-mudahan ini setelah saya masukkan ke kantong ajaib alpukatnya jadi tambah gede ini luar biasa sekali teman-teman nah ini teman-teman sahabat karyatani bisa saksikan untuk yang sebelah sini istimewa sekali produktivitas alpukat lokal super yang satu ini tanpa ada pemupukan bismillah semoga alpukat ini layak menjadi koleksi alpukat karyatani yang untuk namanya sudah kami persiapkan menjadi alpukat SP4 dan jika alpukat ini belum layak menjadi koleksi alpukat super premium kami mungkin kami akan lakukan evaluasi lagi kami akan coba untuk ke tahun depan kami akan perbanyak nutrisi untuk buahnya karena dari segi produktivitas dan juga fisik buah ukuran pun sudah masuk di kriteria alpukat super premium kami namun untuk ke daging buahnya kemarin kami mencoba mematangkan satu biji dan menurut kami belum masuk itu masih ada kemungkinan entah itu alpukatnya belum tua maksimal atau memang karena benar-benar kekurangan nutrisi untuk buahnya jadi masih ada harapan kemungkinan kalau tahun ini belum masuk semoga saja tahun depan sudah masuk di koleksi alpukat super premium itu ada yang loncat teman-teman bunglon takutnya agak lau ular bismillahirrahmanirrahim ini dia buahnya mulus-mulus sekali teman-teman mantap alpukat lokal super oke kita seleksi saja dulu buah yang sudah tua ini panggung sekali dekat namun tidak bisa dijangkau menggunakan tangan aduh ini menurut saya bambunya terlalu panjang ya jadi agak susah menggunakan bambu yang terlalu panjang oke gak masalah tidak ada kata susah untuk karyatani setimewa oke ini satu lagi nah oke jadi dalam satu kantong ini muat tiga muat tiga buah alpukat tidak seperti alpukat kendil yang satu kantong hanya muat satu biji saja oke gak masalah istimewa sekali dan selalu ingat buat teman-teman pemborong buah alpukat untuk selalu jaga kualitasnya jangan sampai menciderai alpukat yang dipetik ya bismillahirrahmanirrahim ini teman-teman ada yang luar biasa ini menurut saya sudah gede banget untuk ke gerit alpukat lokal super menurut saya sudah gede ukuran segini kurang lebih sekitar 600 gram ini mantap 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 jiwa ini teman-teman kita panen alpukat lokal super nah untuk harga alpukat sendiri harga saat ini di bulan februari terbilang murah untuk alpukatnya seperti yang sudah saya katakan pada segmen pada segmen kami sebelumnya bahwa bulan februari pertengahan februari itu alpukat lokal panen raya dan kemungkinan untuk harganya akan akan turun mengingat alpukat lokal terbanyak di Jawa Tengah itu alpukat boyolali nah dan harga alpukat lokal boyolali sendiri sangat murah sekali jadi untuk harga alpukat di pertengahan februari memang biasanya memang akan turun harga alpukatnya dan akan naik lagi di bulan-bulan april lah mungkin atau menyesuaikan musim alpukat mantap oke kita seleksi untuk yang sebelah sini nah ini dia teman-teman yang sebelah sini luar biasa ini mantap mantap Jawa aduh ini rawan agak susah teman-teman yang satu ini oke aman masukkan kantong lagi kantong ajaib nah ini bener-bener udah kayak petani biasanya petani kalau daerah sini itu menggunakan tas karung seperti ini ya nah oke teman-teman sahabat karyatani ini tinggal yang bagian bawah saja yang akan kita seleksi untuk buahnya ini baru sedikit ya untuk yang bagian bawah ini saya bener-bener bingung ini kalau seleksi buah alpukat yang sudah tua tuh agak susah jadi muat tiga satu kantong ini muat tiga oke capek sekali teman-teman nah di sebelah sini bisa dijangkau menggunakan tangan nah kita seleksi saja dulu buah yang sudah tua supaya buah yang masih kecil-kecil cepat gede dan nutrisinya terfokus ke buah alpukat yang masih kecil ya nah jadi untuk hasil seleksi kali ini kami baru seleksi kurang lebih sekitar 20% untuk ke buah yang sudah tuanya dan ini alhamdulillah sudah dapat sekitar 70-an kilo dari 20% buah yang ada dalam satu pohon ini dan oke mungkin itu saja yang bisa kami bagikan kali ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share salam lestari semangat menghijaukan bumi pertewi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati